Halo semuanya selamat datang kembali di channel Valkro Kembali lagi di Digimon Survive Episode ketiga Melanjutkan yang kemana teman-teman Kita sudah berhasil menyelamatkan Aoi dari Si laba-laba Gue lupa namanya Ya itu si laba-laba Dan ya kita akan lanjut lagi teman-teman ya Nih ada Minoru disini yang Bilang kalau Eh akhirnya kita juga berhasil mengalahkan laba-laba itu ya Dan semua jaring laba-labanya itu udah ilang teman-teman Nah harusnya kan jaring laba-laba gak auto ilang kayak gitu Emang rada gak nor Oh iya Dokugumon Lupa banyak pikiran Ya Dokugumon bukan satu-satu yang aneh Sesuatu terkait sekolah ini juga rada aneh Gak sekolahnya doang Gak mungkin area yang di luar sekolah ini Berubah kayak gitu Secepat itu ya guys ya Sebenernya kita nih dimana sih ketemi Minoru Aduh dimana ya guys ya Gimana menjelaskannya ya Oke ini udah pada capek ya semuanya ya Kita harus istirahat mungkin hari ini Ya gimana Tapi kita tidur disini Iya sih lumayan Bikin gue kepikiran juga Masa kita tidur disini Tapi ya kita harus istirahat Terlalu capek untuk melanjutkan perjalanan ya guys ya Nah dan di luar juga udah gelap Udah malem gitu Jadi berbahaya kalau kita keluar Bahkan mungkin ada makhluk-makhluk lain yang ada di luar sana yang lebih berbahaya gitu Jadi kita harus istirahat di sekolah ini mungkin Lalu yang bener aja kata si Ryo Ini si Ryo penakut nih Si Bonge ternyata penakut guys Nah yaudahlah mau gak mau kita harus istirahat disini ya Mentally, physically capek ya Oke Intinya masih pada gak percaya lah Masih pada bingung Ini sebenernya kejadiannya Ini nih kita kemana Kenapa bisa begini gitu ya Terus dia nanya Ryo menurutmu gimana Terus kata Ryo ya terserah aja Gue mah gak peduli lagi Terserah lu aja mau ngapain Oke Padahal mau istirahat disini Tapi si Ryo menolak ya Gimana caranya kita bisa istirahat setelah semua ini Lu gila ya Bener aja lu Lu ngeliat setan juga kan Oh iya bener juga ya Ada bocah-bocah di ruangan musik Gimana nih Semuanya udah pada capek Waduh setan ya Bisa lu Coba jelaskan gak setannya bentuknya kayak gimana Lu gak ngeliat setan sama sekali Kok disarangnya si dokugumon Mungkin lu salah liat kali Gitu katanya Mungkin Yang lu liat itu jaring laba-laba Bukan setan Itu dokugumon juga kok bukan monster Ini intinya masih bahas-bahas itu ya temen-temen ya Nah gue juga baru sadar nih Kemarin setelah Tiba-tiba Waduh Bentar-bentar guys Sebelum gue cerita Ini di belakang kita ada Saito Niro Jim Iya Ini dia bocah dua Ada disini tiba-tiba ya Oke Tapi untuk bentuknya tidak serem Nah ini temen-temen ya Sembari gue bercerita ya Ini pokoknya pada pingsan segala macem Jadi ternyata di game ini tuh ada tiga path temen-temen Karma namanya Jadi lu pengen yang Egois Moral penuh pengertian Sama ada satu lagi gitu Nah itu pilihan-pilihan itu nentuin Digimon kita berubah ke arah mana Makanya kayak kemarin Agumon kita jadi Tiranomon Itu ternyata bisa jadi Itu kan atributnya apa sih si Tiranomon ya Vaksin atau data? Data kali ya Si vaksinnya si Greymon Gue lupa Pokoknya bisa jadi Greymon Bisa jadi Tiranomon Sama satu lagi gue lupa yang virus Jadi itu tergantung pilihan-pilihan kita Kalau kita selfish Ntar berubahnya jadi yang mana gitu Jadi gue gak akan liat guide juga Gue pengen pilihan gue tuh menuntun gue disini Jadi apa gitu Digimon-digimon kita nanti Sama Iya mungkin nanti ada yang gimana Ada yang mati apa gimana itu Tergantung gue ya guys Gue gak mau ngeliat guide Untuk gameplay pertama Biar gue nemuin sendiri Dan ngalamin sendiri gitu Mungkin nanti di New Game Plus Baru kita iniin sama-sama ya guys ya Oke Ini terkait bocahnya ya Masih bingung kok mereka berdua bisa survive disini Oke Intinya Iya semakin bonding dulu lah Sama Digimon-Digimon yang ada disini Jadi mungkin nih untuk ke depan Gue lanjut Digimon Survive dulu temen-temen Setiap hari Atau mungkin kalo gue kuat Ada Beberapa hari yang gue nge-upload 2 gitu kali ya Sama Pokemon Infinity Atau Ada Konten Scarlet Violet Segala macem Tapi yang pasti gue pengen Digimon Survive ini ada terus Tiap hari Karena kalo gak gak kelar-kelar Ini panjang banget guys Ya Dan kita masuk ke Part 2 Tuh Ya di pojok kanan bawah tuh ada part 2 Berarti udah Part 1 udah tuh beres tuh Soal sekolahan sama Dukugumun Kita masuk ke part 2 guys Di episode ketiga Dan ini dia si Saki Temen-temen lagi kayak dikejar-kejar gitu Oh Kyoji Oh Berarti kepencar nih Saki Ryuji Eh Ryuji Shuji sama Profesor Apakah kita nyasal Profesor Sepertinya kamu benar Ini rada aneh Kita udah pernah ke kuil ini berkali-kali Tapi aku gak pernah ngeliat Apa Pohon ini ada disini Oke apa Jangan-jangan kita berputar-putar doang Kita Jadi kayak Ngeluping gitu ya guys ya Jadi kayak Terserah Jadi Jadi Tapi Pasti ada alasan ya Kita ngeluping terus Terus disini Ini cuma teori tapi Ya biasa Man of Science Dia mikirnya mungkin kita menghirup gas gitu Jadi kita halusinasi gitu Ini juga sama ya Bangun-bangun Kayak gak inget apa-apa Terus ada kabut aneh kayak gini Aku cuma pengen pulang Kata sini Si Saki ya Kita harus balik ke campgrounds Kalau balik pulang ke rumah Lebih jauh lagi Sekarang bukan waktunya untuk Mengeluh-ngeluh Saki Oke Saki Saki kalau kamu gak kuat Aku gendong Tapi skip dulu Katanya Saki Gak mau dia digendong profesor Parah banget ya Katanya capek Capek Profesornya mau bantu Katanya skip dulu bro Jangan gendong-gendong gue Nah ini kita cuma bertiga nih Disini nih Kita harus saling kerjasama gitu Jangan saling komplain Awis sama yang lain Kemana ya Nah halo Ini pasti partner-partner baru lagi nih Disini Tapi profesor gak dapet di Gimon ya Kita udah liat di trailernya Berarti ini ada si Siapa gak salah Dia Flo Ramon Satu lagi si Suji sama siapa ya Lopmon Iya iya Lopmon Over here Lopmon Nah ini dia Ini Lopmon bagus nih Apakah itu binatang Apaan nih Kalian Kok bisa ngomong Profesor Kamu pernah melihat Makhluk seperti ini gak Malemu Gue tidak percaya Apa yang gue liat Kata profesor Apakah ini salah satu Yang disebut dengan Kimonogami Ya intinya ini Mau bahas mereka lah ya Mau bahas soal ini nih Si Saki Suji sama profesor Sekarang di part 2 Pasti ada Something-something lagi Tapi ini kita akan Melawan Gotsumon lagi Sepertinya Mereka berdua nih Dikejar-kejar guys Sama Gotsumon Oke hati-hati Saki Waduh Ditebein lagi Saki Ditebein lagi sama profesor Gila ini sih Ini gokil banget sih Di Game of Survival Ini makanya Gue pengen Kelarin ini dulu ya Ini gue penasaran Jujur Terus kalo gue Selang-seling Nanti keburu basi Gue udah bikin Polling juga di Instagram Kalo belum Cek Instagram gue Di atfalkro52 Gue udah bikin Polling disana Kalo gue pengen Nge-upload ini Terus dulu ya Oke Suji ayo Kita harus pergi dari sini Ayo Saki Kita harus cabut Tinggalin aja Si profesor Jadi intinya Si profesor Pengen nge-tebein lah Biar ini berdua Boca bisa kabur Si Suji sama Saki Soalnya kalo gue Nge-uploadnya Selang-seling gitu Misalnya hari ini Digimon Besok Infinity Itu kan berarti Gue dua hari sekali ya Ini bisa sampe 20 part Anjir Gue mau kelarin ini Kapan bulan September Baru kelar Kan jadi kelamaan gitu Keburubasi Oke gue mau coba Nge-upload ini Setiap hari dulu guys Karena kalo enggak Lama banget Oke ini udah ketiduran Udah bangun lagi Di keesokan harinya ya Si Takumi Terus juga Kemarin kan di episode Sebelumnya Gue gak explore semuanya Di sekolah Karena ternyata itu Sebenernya gak harus Ketanda seru dulu Kita bisa explore dulu semuanya Ada item gitu-gitu Ada choices Yang mungkin bisa kita Ambil gitu Jadi untuk episode ini Dan seterusnya Gue akan explore dulu semuanya Biar kita bisa Dapet full content Oke Diikutin sama Agumon Si Takumanya keluar ya Kita pengen camping doang Terus tiba-tiba Ada si Gotsumon nyerang Kita cabut Terus tiba-tiba ke sekolah Ternyata ke sekolah ini Sekolah berhantu Ada sarang doku Gumon Ini ngebingungin banget lah Kayak gak bisa kecap gitu Sama beginian Kayak tiba-tiba banget Kejadiannya Terus ketemu kalian berdua juga ya Kalian semua gitu Gue mikirinnya Pusing lah Nah sekarang kita harus Memikirkan apa Nah ini Kiri tuh kalo gak salah Pilihan selalu apa Gitu Ini tuh yang apa Ini ada hubungan nih Pokoknya tiga ini Jadi kalo ini kan Lu perhatian gitu Keeping everyone safe Nanti dia jalurnya Ke jalur yang mana Kalo yang jalur selfish Ini kemana What's happening here aja deh Gue mau coba selfish dulu Kekiri tuh Merah kan Moral change Nanti kalo endingnya Pas lu mau berubah itu Moral lu lebih kesini Ntar dia berubahnya Cabangnya beda lagi Ya sebenernya Gak terlalu ngaruh sih Lu mau jadi orang yang kayak gimana Gitu ya Tapi kalo lu berjiwa Pengen melindungi Pengen melindungi tuh Lu gak jadi Gak jadi Greymon guys Gak jadi Greymon Jadinya lainnya Tiranomon Kalo gak salah Atau kebalik Ya pokoknya itu Beketsu Takuma Jadi ini ternyata bukan mimpi ya Karena bangun-bangun Masih ada Agumon Bener-bener pules tidurnya ya Ya pas liat siang-siang Ya lebih Lebih bagus lah ya Kalo malem ini horor banget Memang rumah Eh rumah Sekolah Sekolah yang udah Diasingkan ini Oke iya Ini bener ternyata ya Selamat pagi Takuma Minoru Aoi Selamat pagi ya Gimana tidurnya Ya enak ya Walaupun masih sedikit capek Tapi udah Mendingan lah ya Wih Ryo Ryo paling keblok nih Ternyata dia paling keblok guys Biasa Jaim ya Oke semuanya sudah bangun Kita harus Berembuk sama-sama nih Memikirkan Next stepnya Mau kemana Oke ya Tiba-tiba sih Takuma jadi kayak Lidernya gitu ya guys ya Ayo kita harus kumpul Kita harus mikirin Tiba-tiba dia jadi Sedikit respect ke cewek ya Si Minoru Lebih menghargai gitu Aoi gimana menurutmu Kenapa si Kunemon gak bisa ngomong ya guys ya Oke tinggal si Aoi doang ya Jadi ini kayak Apa namanya Musyawara mufakat gitu Siapa yang sepertinya pengen jadi leader Aoi kah Tuh siapa Oke jadi Si Aoi ini masih bingung guys Dia mikirnya kan Sekelompok anak-anak pada hilang gitu Harusnya kan Berita gitu Atau dicariin Tapi kok kayak gak ada yang nyariin Gak ada helikopter Masuk berita Udah pagi Gak ada yang nyari gitu Ke sekolah ini Padahal terakhir kan disini ya Terlalu aneh Kita stuck di sekolah Tapi gak ada orang lain bahkan Semua orang hilang HP juga out of service Oh iya Kemarin kan kita dapet SMS ya guys SMS yang Nonsense itu Oke Dan makhluk-makhluk apa itu Semalem Ya mirip sih sama mereka sih Ya kan sama-sama Digimon Yang masuk ke Tishminor Ya mirip sama partner kita Pokoknya beda banget Segala macem Kabut Bahaya We are us and the other Yang dia nanya Emang sebenernya kalian ini apa sih Gak bisa menjelaskan juga sih Agumon ya Falcomon menurutnya gimana Ya kita gak kemana-mana sih obrolannya ini ya Ya ini sangat jelas Falcomon ini rada pinter lebih bijak Pokoknya ini Yang udah jelas adalah Dunia kita ini sebenernya berbeda Sama dunia kalian Jadi ini kayak dunia paralel Gak Gak ngerti juga sih Apa gimana Intinya ini ada di dunia yang beda Jadi tempatnya tuh sama persis Tapi keadaannya beda Kayak upside down ya guys ya Nah ini dia menjelaskan Makhluk-makhluk yang ada di dunia ini guys Kayak ada yang punya kekuatan luar biasa Ada yang lemah banget Intinya ada banyak variasi Terkait mereka ini Digimon ini Ada yang bisa ngomong Bisa berdiskusi Punya tipe muslihat Ada yang ngamuk doang Gak bisa berkomunikasi Liar gitu-gitu Dan di daerah sini Di daerah sini gak tuh Di dunianya mereka yang ini Manusia itu disebutnya itu kayak Cuma dongeng doang Gak ada manusia gitu Dan kalian semua adalah Yang pertama kali mereka temuin Dan ada sebuah ramal yang mengatakan Kalau bakalan ada Sebuah bocah gitu Sebuah bocah sih Pokoknya bakalan ada manusia Human children Anak-anak manusia gitu Bakalan nongol Dan bisa nge-draw True power ya Kekuatan yang sebenarnya dari mereka ini Transformation of Agumon Nah itu Potensial ya Partner Bisa nge-pull True power-nya si Agumon Dia bisa jadi Digivolution gitu ya Itu butuh Kekuatan manusia Kalau enggak ya Mereka stay di form rookie-nya ini Anak-anak terpilih ya guys Intinya ini Intinya itu Soal mereka Ya tapi masih gak menjelaskan Apa yang sebenarnya terjadi Ngobrolnya banyak ya guys Memang Jadi gue Mulai sekarang akan coba Lebih cepet aja Yang kepentingnya aja Nah ini ternyata Udah keluar juga Anaknya dua Nih Ngobrol di dalam sekolah aja Gitu ya Mungkin bisa menjawab Bisa menjelaskan Apa yang sebenarnya terjadi nih Karena Haru sama Miyuki Kayaknya udah lebih dulu ada Oke Nah kita akan coba Explore satu-satu ya guys Kalau ada exploration lagi Selamat pagi Kata Haru Si bocah Kenapa kalian semua Sopan banget ya Pagi Oh iya Pagi juga Minoru emang Rada-rada brutal ya Ya maaf ya Aku Kira kalian berdua setan kemarin Gak apa-apa kok Ryo masih takut gak Mesti takut ya guys Di pojokan aja Di pojokan ngeliatin begini Oke Kalian berdua tidurnya enak gak Iya Tapi sih Miyuki ini Rada aneh ya guys ya Kalau kalian butuh apa-apa Bilang aja ya Kita harus Bersama-sama terus Iya terima kasih Ini kayak Kayak aneh ya Si Miyuki nya kayak Cuma sepatah dua kata Ngikutin si Haru Tuh Tung gak usah khawatirin Si Miyuki Dia emang udah kayak gini Beberapa waktu belakangan Ya jadi dia mengalami kejadian yang mengerikan lah Gue bisa ngelindungin dia Tapi semenjak kejadian itu Jadi kayak gini si Miyuki ya Tapi dia juga lupa kejadiannya apa Sama ya kayak kita ya Oke Dari camping seneng-seneng Tiba-tiba jadi kayak gini Oke Lanjut lagi ya Moving on Is there anything you wish to discuss Mau bahas apa lagi next Kabut itu apa kabut Pokoknya itu kabut bahaya Jangan deket-deket kabut Gak ada yang tau Kalau kamu menghirup kabut itu Bakalan apa yang terjadi katanya Kayak mereka bisa hilang tanpa jejak Oke Mungkin kita bisa balik ke dunia kita Kalau kita kekabut itu Enggak Lu gak bisa Jangan pokoknya jangan Pokoknya jangan Kata ya Ya jangan Jangan asal gegabah gitu ya Gisha bisa makin parah ya Ya pokoknya Berpotensi berbahaya lah itu Kalau kekabut itu Yang bikin mereka Semua pingsan juga bahkan ya Udah nyasar pada Pas waktu pertama-tama kali kesini Pokoknya jangan kekabut Oke Can we do something about the fog? Put that off for now Jangan dulu Oh kiri tuh selalu merah guys Gue sekarang coba Line kiri terus deh ya Oke kita gak bisa kemana-mana juga nih Kita belum makan dari kemarin Oke Makanan dulu kali ya Prioritas Sambil nyari orang-orang lain lagi Siapa tau ada orang lain lagi Kayak si Miyuki sama Haru gini Kalian berdua tuh dateng dari mana? Dari sana tuh Achi Achi Itu Achi Di mana? Over there Gue kayak minor nih Kagak kemana-mana nih Ini kayak aneh memang Ini kakak beradik ini Tapi ya mereka juga nyasar Sepertinya sama kayak kita gitu Saki, Suji sama Profesor juga pasti ada di deket sini Mungkin kita cari mereka dulu Ke arah Shrine Oke 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 Dan bener ya Tadi kita udah ngeliat cutscene-nya Mereka ada juga Keteleport juga Dan ketemu juga sama Digimon mereka gitu Kita harus cari makan dulu nih gila Itu bisa mati loh Dia masih kayak tai lah si Ryo ini udah Tapi dia berbicara fakta Tapi gimana ya Kalau kita mencari temen-temen kita yang tadi gitu Si Saki segala macem Malah bisa bikin kita dalam keadaan bahaya gitu Pokoknya kalau si Ao ini cari makanan Kalau minoru itu pengen keluar Terus siapa tau bisa ketemu temen-temen yang lain Kalau Ryo mikirnya semua itu sia-sia aja Jadi dia pengen dokem aja disini Gitu ya Of course kita akan menjalankan perintah Mangan dulu Mangan dulu Kalau gak mangan gak bisa nyari Ntar kalau gak bisa Kalau gak mangan nyari Pingsan gimana ya kan Cari Food and water dulu ya Agree Ya Affinity sama Aoi naik ya Iya emang harus begitu Sama kayak gue ya Kalau gue ditanya Sholat dulu apa makan dulu Kalau misalnya keadaannya lapar banget nih Gue bilang makan dulu Abis makan sholat Kalau lu sholat dulu Nanti pas sholat Kepikiran makanan Gitu guys jadi gak khusyuk Jadi lu mending makan dulu Itu gue ya guys itu gue gak tau yang bener yang mana sih Tapi kalau gue mangan dulu guys Mangan tuh penting ya Mangan baru ngerjain yang lain Kalau gak lu gak bisa fokus cuy Oke ya Exploration sekarang Music room sudah kebuka juga Terus ini ada Kemana ini shrine kah Woods by school Oke ini kita explore dulu semuanya guys ya Free battle juga ke unlock Ini kita bisa nge-recruit lagi dong cuy Oke kita free battle dulu dong Ada god summon disini First things first ya Siapa tau kita bisa merekruit god summon Semua tuh lainnya apa aja ya Ntar gue sambil Cek-cek di hp guys Ini moral Digimon survive Ya jadi gue akan coba Ininya aja gitu Karma system ya Moral, Harmony, sama Redful Tiga guys Moral, Harmony, Redful Gitu Jadi kalau kiri itu Oh kalau moral, karma tuh vaksin nanti Kalau Harmony tuh data Kalau Redful tuh virus Jadi itu super-super Apa ya namanya Kita harus moral nih Moral karma nih Nah ini juga ngaruh Kalau misalnya kita ketemu Digimon yang vaksin nih Kalau kita karmanya moral Itu lebih gampang Ini nge-recruitnya guys Oke gue akan ambil Tiga ini deh Ya punemon gue mager ya Gini aja ya Nah gue bisa drop juga disana Oh iya bisa cu Ya udah nih Bener-bener kayak Kapsul monster koliseum loh Oke ya kita coba grinding dulu Sebentar guys Ya gokil Maju bos Enter dulu Maju bos Oke kita enter lagi Oh ini tapi ada batu co Gak bisa gue nyerang dari sini Oh bisa evolution tuh Kalo kesini bayar 5 Eyalah berubah lah Pusing ya Abis lu kalo udah begini Gak bisa attack ya Miss harusnya Oh akurasi 0% Jadi kita langsung Enter aja ya Nah terus gue dapet Buff Tuh SP Nah ini jalannya 2 2 doang masalahnya nih Si ulet Wah iku nemon Oke Ya di Wah di back attack lagi Mati dong gue Terus side attack Mati dong gue Tidak Anjim Salah gue berarti ya Gak nyampe 3 Pasah ini 3 Oh kalo naik gini 2 kali ya Tirein Wah mati guys Oke Recharge dulu Gak 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 Gue udah terima begitu ya Tampol dulu nih yang ini nih 312 Enter dulu Coba masalahnya mereka tuh pasti minggir Enter dulu berarti Sini Gurik banget guys Ini sumpah Gak nyampe nih pasti nih Wah nyampe cu Oke mati mampus 3 ya Nyampe Oke dia akan side attack Tapi tebal kita sudah menjadi champion Cuma mati Valkomonnya Aduh Maru gak gak sih ya kalo mati kayak gitu Dapet XP ya Ntar gue coba liat Oke fireback Ajar Terus Gue baru bisa Gue bisa cabut juga Abis ngajar Sini Et 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 Enter Nah begini Atak Eh ini emang ngeheal Attack biasa Gak ada sakit-sakit Tetep ini Labramon healer Support dia Allrounder tapi tulisannya Nanti kali ya pas berubah Nah ini Kunemon begini baru berguna nih Dio kesini Attack Electric Threat Kesini Mati nih Lalu Ada apa nih Jadi moral karma Kalo Harmony Karma itu Understanding supporting teammate Oh kayaknya gak dapet XP Oh tetep dapet Berarti aman ya guys ya Walaupun mati juga Oke Tuh level 8 Naik semua ya Dan gak dapet item Berarti cuma grinding level doang Barusan Kalo Red Bull tuh pokoknya egois Harmony itu Lebih ke understanding Kalo moral karma tuh Lebih ke Mana yang lebih adil nih Bisa free battle lagi ya Oke Woods by the school Music room Classroom School 2F Corridor Kita ke Corridor dulu kali ya guys Yang ngikutin Aoi dulu Ini dia Digimon Survive tuh Kan tiba-tiba udah 25 menit aja Oke Dimana ya Ada makanan ya Kok ada suara air Denger gak Iya Kayak ada yang nyalain keran Oh itu kalian Ngapain kalian disini Haru Kamu Yang barusan pake air Iya emang kenapa Kok ada air Iya Ada kok Oke Berarti ada pipa air nih Tiba-tiba dapet air 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 aman ya guys ya Try to be happy Atau kinda weird Try to be happy Ya Affinity up Drinking water is important Oke berarti Minuman udah ya guys ya Air ada Makanan nih Makanan apa cu Di dunia digital Berry kah Oke Kelas ya Ke Rio sekarang Aduh si Rio nih Mager banget deh Belong sia-sia lu semua Kayak begitu Oke HP gimana HP Gak ada sinyal juga Waduh Oh dia dapet SMS juga Si Rio Waduh Waduh Nah Ntar yang ngerti si Agumon nih Oh tapi bener guys Bateranya juga gak berkurang disini Oke Rios binisio Telepon siapa Wah Gak boleh kepo Orang tua dia ya Harusnya bisa Harusnya mereka ngangkat Kalo telpon sekitar jam segini Kita juga gak bisa Telepon si profesor ya Gak ada sinyal Oke Berarti si Rio Ngurusin sinyal disini Dan dia juga dapet SMS Yang Ngasal juga guys Jadi Gibberish Ngomongnya itu gak jelas Gitu ya Mungkin bahasa Digimon Yang ngerti Digimon Ada Ada yang mencoba berkomunikasi Dengan kita gitu Oke Sekarang kita coba ke Music Room ya Ini kan ada lampu nih Berarti harusnya ada Power Tapi keliatannya kayak rusak ya Oke Kalo mau butuh cahaya Kita bisa pake Flash di HP gitu Kayak itu terkait listrik Berarti yang kita pahami adalah Listrik gak ada Kemungkinan Air ada HP gak nyala Sinyal gak ada Baterai gak kurang Sama Dia juga dapet SMS Oke sekarang kita ke hutan ya Ini coba lu liat deh Wah dapet makanan Ternyata banyak yang bisa dimakan guys Ada Buah-buahan segala macem That's amazing Rejok dulu lah Kita hibur dulu lah Biar affinity nya naik Oke Sekarang kita udah bisa fokus Nyari orang Tuh bener kan gue Kita cari makan dulu Udah settle buat kita semua Baru kita Rescue mission Jangan kita rescue mission dulu Buat kita sendirinya masih Pangapongo ya guys ya Kita ke classroom lagi Ngumpul Karena kita tadi udah Sama-sama mencar semua ya Jadi makanan udah dapet Keliatannya juga enak banget Agumun sudah ngences ya Kamu juga ngences lah Bramun Dan dia bisa denger suara binatang Temen-temen Dari dalam hutan Kita harus hati-hati juga Kalau mau cari makanan Jangan terlalu jauh-jauh lah Oke air udah ada Makanan udah ada Kalau ada bumbu-bumbu Bisa dimasak di kafetaria Itu bisa ya Kita bisa Bertahan hidup lah intinya Tapi apakah ini cukup Ini tempat apa Harusnya should be okay for now Should be okay dulu for now Red full Red full virus Oh atasnya virus Nah itu terlalu naif Oh atasnya virus Berarti kiri ya guys ya Kalau pengen moral Atas tuh ke virus Jangan jangan pilih atas lagi guys Jangan pilih atas Aku tidak mau jadi virus Atributnya Kecuali kita memang pengen Ngeberubahin ke arah virus ya Kalau Agumun kan Arahnya ke vaksin Yang paling bagus Kalo gak salah Kita bisa ngecek Startnya deh guys Nanti As you play the game You will be presented The situation Where you have some down time Nah This is a way to check in With your friends Chat and increase your affinity You have limited number of action In this mode So you will be able to visit everyone Oh kita harus milih Karena cuma ada 7 gerakan Di mode ini temen-temen Dan kalo udah 0 Time's up Kita bakal lanjut lagi Oke Use the Icon orang ini To help decide where to go Okay Okay Kalo yang Yang ada gambar jamnya Itu Lebih makan waktu lagi Affinity Influence battle Back up action In battle Play large role In evolution Tuh Waduh Gue gak deketin siapa ya Kunemon sih skip banget ya Magar Woods by school Free battle lagi Old school Old school baru nih Nah ini aja nih Kita deketin Minoru aja deh Udah pasti-pasti Minoru sama Aoi aja ya guys Sorry banget Rio Oke ini ada Minoru Apakah kita Bisa mengatakan sesuatu ke dia ya Minoru nih satu action Kalo ngomong Minoru Oke kita Satu action ya guys ya Minoru kamu mau kemana? Mau siap-siap And I cannot let him go off his own That's true Good thing Valcommon's with you It's edible Bisa dimakan gak? Bisa Bisa dimakan Oke Yang bener loh Waduh beneran dimakan coy Oh ya ternyata bener Pake feeling coy Dia makan Kalo keracunan gimana nih Kita di dunia Anta berantah Oke ya pokoknya Hati-hati ya Awasin terus tuh si Minoru Titip ke Valcommon Oke beres ya Kita udah ngomong Sama dia Agumon bisa diajak ngomong Oh ternyata ini gak bisa dimakan Tapi tidak bekerja ya Oke Jadi si Agumon nyoba juga Tuh sama kayak si Minoru Sebentar guys Kalo data manajemen itu Kita nge-save ya Walaupun ada auto-save Gua kurang percaya gitu Sama auto-save Kita harus tetap Begitu Kalo backlog ini Oke ini perkataan terakhir Gini ya guys ya Terus skip itu kanan Kiri itu auto Menu Menu Explosive Kamera Gak ada apa-apa guys Oh baik kita bisa nyalain kamera Terus siapa tau ada ini ya Bisa ada Distortion juga Kali-kali ada item gitu Aduh Oke kita ke map lagi deh guys Kita tuh Ada saving sih sebenernya Oke koridor ada Aoi sama Labramon nih Labramon soalnya Rada penting Dia healer kita Kalo gak ada Labramon Tidak ada healer Moncos juga Oke ini auto Autonya jalan guys Oke tuh Bisa nge-click auto Auto conversation itu ya Ini ada Agumon lagi Agumonnya ikut kita terus Oke kita ngobrol sama Aoi Move Sisa 5 Gimana Aoi Menemukan sesuatu yang bisa dimakan Gak ada Gak akan temu Oke kita harus cari-cari lagi ya Kita coba cari yang Ketempat lain lagi Kabarin kalo menemukan sesuatu Ya sure you got it Of course Infinity naik ya Oke Tapi tadi sama Minoru gak naik Berarti gue salah pilih tuh Kenapa beli note Kenapa tuh Oh ntar kalo udah nemuin makanan Pokoknya yang masak si Aoi Kenapa kita gak ngecek dapur Nah udah kalian ngecek dapur disana Ada dapur tidak ngecek dapur guys Tapi dapur kan harusnya ada bahan makanan ya Kalo ini keadaannya normal gitu Oke kita ke map lagi Kita coba kemana sekarang Pokoknya gambar orang aja deh Ini ada sekunemon dulu Nah kan gak mau gue Gak mau gue ke kelas ya Gue ke cafe tari ya Langsung nyusulin Aoi lagi Ini terbatas move nya Takutnya gue gak bisa dapet complete story Nah harus pilih salah satu guys Oke nutrition chart buset 4 sehat 5 sempurna nih sepertinya guys 4 sehat 5 sempurna ya Oke ini ada menu juga Fade out ada food card Gue coba explore dulu Siapa tau gitu kan kayak Sebelumnya Bisa kita klik klik tiba-tiba ada daging gitu Oke ya gak ada apa-apa Kita ngobrol lagi ke Aoi ya Ternyata tidak ada apa-apa Tidak ada makanan juga disini Oke apakah kita harus cari di luar guys Pokoknya kalau cari keluar aku akan melindungimu Aoi I'll look out for you Ya Nice Affinity up Oke Jadi kita nyarinya bareng-bareng gitu ya Apa tuh bunyi? Dapet SMS juga kan? Nah tuh Dia dapet Trio dapet Gue dapet Berarti ada 3 ya Uh apaan nih guard Uh kok tiba-tiba dapet ginian Guard charge Oke Ini apa nih Dishes Ada something gak? Gak ada Dishes Oh bisa ngobrol sama Agumon tuh tiba-tiba Ya kan? Tadi gak bisa Oke ngobrol sama Agumon guys Ada makanan gak disini? Gak ada You still got this I'll try something else Oke Dapet nih Oh self pack dapet 3 Berarti ini sebenernya Ngobrol-ngobrol ini cuma buat nyari item ya guys ya Dan kalau lu ngomong sama yang mana Dapetnya apa gitu Sama naikin Affinity sih Oke ini tadi udah ya Cafeteria Sekarang kita ke gym deh Ke tempatnya Minoru Begitu berarti Guys Guys Oke Nah ini si Minoru udah kesini sekarang Pakumon Kloset Ada apa nih kloset Oke gak ada ini Cuma tempat buat bersih-bersih Agumon bisa ngomong lagi Stage Oke gak ada apa-apa juga Di stage Berarti kita ngomong sama Minoru dulu Baru ke Agumon lagi Agumon bisa lagi Wah ada jamur Waduh Keliatannya ngeri bener jamurnya Bisa dimakan gak? Mana gue tau I'm guessing not Iya jangan gitu ya guys ya Kita melindungi Oke Dikasih ke kita guys Takutnya penting gitu Siapa tau ya Sobat ngeracik Pokoknya dapet gak tuh Mushroom Dia nyari lagi Is there food here? Terus dia nyari lagi nih Agumon Dapet lagi nih Apakah ini makanan? Bukan Tapi mungkin bisa helpful Tuh Busit 2 Oh lumayan nih item-itemnya nih Gue gak bisa Ngeliat ini ya Inventory Inventory Mencet apa coba? Nah ini Mencet gini aneh guys Profil Nah ini ada gini aneh tuh Affinity Tuh ama OE 18 Minoru 10 Ini kan belum ketemu ya Nah itu Amaryono Nah tuh guys Ada nih Gue ngalangin Tuh ya Aduh ini gimana nih Pokoknya itu ada 3 warna Ya kuning tuh red Harmony itu Ijo Kalau red Apa? Moral itu Merah Ini tergantung choices Nah ini rada ketutupan sama gue sih Tuh ada tulisan Emoral Red Full Harmony Jadi sekarang kita moral sama harmoninya seimbang Gue pengennya ke moral Biar dia jadi vaksin Berarti kita harus merah terus ya guys ya Merah terus tuh Penting sekali Oke untuk item gue coba Liat-liat dulu Ini ada self pack tadi Bisa ngerestore HP Terus busit Oh bisa nyembuhin kayak poison Kemarin kita kena ya Oke nice Library ini terkait data-data Digimon Setting data Oke beres ya guys ya Disini tinggal 1 Move kita Setelah angka lagi Kita bisa ke Woods by school sih Berapa nih Daripada gue harus ke Rio gitu ya Tau ada something There's something here I can feel it Oke Ini apa There's something here Should I check with my camera Nah kan Bisa cek-cek camera guys Eh Kok gue malam up lagi I'm sorry No 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 Oke Kita balik lagi kesini Gak bisa pencet B loh itu Gue harus pencet Woods nya lagi Terus baru buka kamera Jadi lu kalo misklik Bahaya juga Oke Nah ini ya guys ya Apa ini Item harusnya Oh shit Apaan tuh guys Kaget gue anjir Nah tuh Moral vaccine Is strong against Redful virus Redful virus Is strong against Harmonious data And data Is strong against vaccine Ya kalo itunya gue udah tau Pokoknya Digimon lingkarannya Cuma tiga guys Baru nanti dia ke Ini yang kayak Api air Gitunya belakangan Tapi lebih Gampangnya itu Vaksin data virus Segitiganya Jadi vaksin menang Lawan virus Virus menang Lawan data Data menang Lawan vaksin Oke Lawannya siapa Anjir Oh Betamon Betamon banyak amet Yaudah Gapapa ya guys ya Kita Keluarin aja Lagi semuanya Oke Mau gimana lagi Kita harus ambil Grinding juga Kalo Kalo gue gak begini Mungkin Rada PR Kok ini tiap episode Gue coba Sejam 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 Bisa lebih Bisa kurang Tapi Roughnya sejam Oke Lanjut Enter Kanan Ini harus ada yang Gue arahin ke chest tuh Oke Sepertinya Sepertinya Nanti aja Berubahnya Oke Kunemon nih Jalannya cuma 2 Oke Betamon juga Jalannya 2 Dia tipenya Defensive Ya guys ya Maju Maju Defense Jalannya 2 Kan si Betamon Oke Restorage SP Ini gue mau ke atas Nah Kita ambil ini dulu chest Ini gak mati Cok chest 2 turn Oke Gue Salah move Sini guys Maksud gue Oke Ini gak bisa ke atas Tung agumonnya Yaudah Kalo kayak gitu Gue kesini Mekat Evolution Nah ini kan harusnya ke atas tuh Tiranomon Nah ini baru tuh Ya kan Kayak atribute ininya Resistance nya tuh Api Apa segala macem Cuma yang paling penting ininya Virus segala macem Ya gitu Oke Tiranomon dulu Tiranomon Oh bisa talk ya Gila Udah berubah Ke champion Buff Baru kita hajar Baru kita hajar Tepelar lu Meres Idi tebel banget Cok Dia virus ya Oh pantes Quick dong gue Virus kan kalahnya Vaksin Kalahnya main Valkomon 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 Salah gue Super efektif dong Ini Data Nah kan Oke untung miss Anjir Maju Ke pinggir Pasti Tuh kan Miss lagi Cuy Hoki banget gue Hoki banget Hoki Eits Gak bisa nyerang Turn Kamu sepertinya harus muter Apakah kamu bisa muter Sini Attack Site attack mati Oke lumayan lah guys Kita enter Ngadep ke Kiri Dia akan nyerang lewat kanan Kita kesini aja Ya sudah Ini gue mau Gerak Tapi gue harus ngancerin chest Clean racing obtain Oke Kita bisa gerak Kesini Gue enter Kesini Nah ini Dia tuh Lawannya vaksin Virus Itu udah paling gampang deh guys Vaksin Eh virus lemah Maksin Itu kan udah akal sehat Yang kadang suka ketuker tuh Data Data virus Data sama vaksinnya Advantage kan ada tulisannya Oke enter Berarti Wah ini enak banget dong si Valcommon Oke gue kesini deh Attack Oh firebred gue abis Yaudah Takol biasa Side attack Entern lagi ngadep sini Oke nice Dapet heal tiba-tiba ya Terus Valcommon tinggal finishing Nah Scratch Kok gak bisa dia Tetep harus turun guys Gak bisa back attack Dari sini Berarti gue bisa kesini ya Nah Tung Advantage tuh Vaksin Soalnya Ini harap sini Nah Labramon kesini Enter lagi Udah ini sih tinggal Skip-skip aja sebenernya Enter Biar cepet ya Biar cepet ya guys ya Wah kabur ke atas Jangan kabur kamu eh Detailnya lumayan lama ya Karena turn base nya Lebih kayak gini Oke ya Ayo sini Permisi sebentar Dari depan sih Resist banget Lumayan daripada gak sama sekali Oke restore HP Assist Karena minoru juga sih dia Nah ini baru goksi Nih Gue hantem dari sini Tung Wah gak mentah Wah team attack Nah itu dia Terima kasih Sudah men-trigger team attack ya Oke Tiga Betamon Maksudnya lumayan HP nya Nah Cakep Tuh Hampir naik dua level Terus Betamon kita juga Sampai Naik dua level tuh Oke Nice ya Tuh Move nya dua Vertical move satu Sama kayak Betamon Betamon level 6 Oke Nice grinding Dapet crisp apple Sama clean dressing Crisp apple Raise target physical defense Oke Physical defense Ini pasti Ngeheal darah ya Ya bener Greatly restore target HP Berarti udah beres kan Oke Oke Free move Beres Tapi sudah 40 menit Tiba-tiba ya guys Pengen gue pause disini Tapi Aduh kita masih explore Explore nanti aja ya guys ya Gak apa-apa Kita lanjut lagi Ke map Berarti masih dapet Satu move lagi loh Free ini ya jatohnya Faculty room Music room Udah tadi Koridor juga udah Gym udah Yaudah kita ke Rio Mau gak mau sekali ya guys ya Tapi kalo Agumon bisa diajak ngomong Gue prefer ajak ngomong Agumon Oke There There is Ryu Should I say something Oke Agumon gak bisa diajak ngomong Gue ajak ngomong papan tulis aja Oke Ternyata gak ada apa-apa juga Ajak ngomong meja Nah Ada something kan Should I check with my camera Nah Tuh Ini guys Exploration Wow kan Apa ini Aegis crystal tuh Bisa diequip-equip nanti ke Digimon kita kan lumayan Oke ya Gak ada apa-apa Kunemon Ada meja Oke Gak ada juga ya guys ya Blackboard Nah ini kenapa kakinya bisa di Inspec Waduh Ada lagi cuy Should I check with my camera Tuh Apa cuy Skill crystal tuh Kalo tidak dieksplore ya Temen-temen Gak tau ada begituan Oke terakhir kita ngobrol sama Ryu Itu dia pentingnya exploration Makanya sekarang gue coba lebih explore Dari episode sebelumnya ya guys ya Oke Ini Dia kesal juga sih Kunemonnya kagak bisa ngomong Padahal bisa ngomong guys Cuma ngomongnya Kun-kun-kune-kune gitu Oke I'm not lizard I'm agumon Ya debat lagi seperti biasa si Ryu Ryu ini biasanya orang-orang kayak gini tuh Berlagak tangguh guys Padahal sebenernya sensitif Padahal sebenernya dia itu baik Tapi dia nge-push Orang-orang gitu Push people away Biasanya Oke ini kita laporan lah Ngejelasin ke dia gitu Aoi ngapain Minoru ngapain Tadi Ryu ini lebih realistis orangnya Oke How should I respond Let's stay positive Guys we'll see Merah Ya Pokoknya kemerah terus sekarang Aku mau vaksin Aku Oke Kunemon Bukan buckting Lalalala Iguana sekarang disebutnya Dinosaurus Iguana Tesserario aja Oke beres ya guys ya Udah tujuh langkah Aduh PR ya Kita udah cari kemana-mana Makanan udah dapet Beberapa Oke Kita ke gym Ada apa nih Mungkin dia menemukan sesuatu si Aoi ya Kita kasih tau temen-temen yang lain dulu Mungkin gak semuanya denger si Aoi teriak kayak gitu Oke Jadi kita akan ngumpul di gym nih Sepertinya Aoi ingin membahas sesuatu Oke Semuanya Sini Ternyata ada emergency food Waduh Lu yakin ini bisa dimakan Cek tanggal expirernya dong Gak ada tanggal expir Oke Kalau pada gak mau semuanya buat aku Kata Agumon Enak sekali Tapi kan gak tau ya Indra pengecapnya monster Oke Makan juga Minoru langsung Boong nih Bercanda nih Bercanda Enak banget Enak banget pasti Gue along with it Aku mah kayaknya aku mati deh Enggak ini bukan akhirnya Kamu pulanglah tanpa aku Pokoknya delete History browserku Karena aku suka nonton pekop Minoru Kalian dua ngapain sih Kata lah Bramon lucu banget ya Aduh Minoru Kamu nih rese banget You son of a Son of a Bang ya Jasar goblok ya Nggak usah becanda kayak gitu Ketelabra Oke pokoknya kita udah mau air Nemu makanan juga Gimana nih Mungkin kita terjebak setengah tahun lah Baru dua hari aja Gue udah mau mati Setengah tahun matamu Enak sekali ya Makanan-makanan manusia Iya sih emang di Cyber Slewet juga Digimona pada suka Makan-makanan manusia guys Gue inget banget tuh Ulfors Vidramon Pengen makan steak Oke Gimana kalau kita Nyari makanan lain Just in case Iya ya Waduh masa kita bisa setahun Kejebak disini Waduh Kenapa nih tiba-tiba Lagu ini Oke Dia udah makan Udah keskip gitu ya Kita sudah Meminit suplai-suplai Gimana kalau kita Cari-cari ke sekitar ya Apa lu lupa Soal monster-monster Yang pada roaming di luar Oh bener juga sih Tapi Profesor Saki sama Suji Mungkin ada di sekitar sini Mungkin mereka ada Di sekitar sini Tapi kita juga gak bisa Beresiko nih Soal itu kita sendiri juga Oke Tiba-tiba Bochil ini Nongol lagi Haru Aku menemukan ini Di hutan Apakah itu topinya Profesor Iya Soalnya familiar banget Keliatannya Tuh kan bener Mereka disini Oke Apa lu gila Kita lebih aman disini Oke Coba pikirin deh Ini udah seharian Dan ternyata Keadaan baik-baik aja Buat kita Tanpa makanan Tanpa minuman Itu Mereka bisa dalam Keadaan yang buruk Si Profesor DKK Jadi kita harus Membantu mereka Tenang aja lah Kan ada Mereka nih Ada Digimon-Digimon ini Kan dilindungi lah gitu Kalau berbahaya Kalau Ngajak Miyuki Sama Haru juga Jadi mereka disini Ryo lu jagain mereka Aja lah Si Kunemon tuh Kiu-kiu Gitu Kunemon disini Bisa Mengurus dirinya sendiri Katanya Tapi kita bisa Tiba-tiba ketemu Something kayak Doku-Gumon lagi Kita gak bisa Ninggalin mereka semua Ke Ryo doang Aduh gimana ya Kita bilang aja Kayak gini guys Tidak ada yang Ini Tidak ada yang Tidak ada tempat Yang aman disini Bentar guys Ini ada paket Oke mohon maaf ya Tadi ada kurir Biasa bilang Udah di depan rumah Gua ada request Pick up Tokped Gitu ya Oke Jadi ini kembali lagi Ke Ryo tadi ya Kita kasih tau Kalau tidak ada tempat Yang aman gitu Kita keluar Kalau lu sendiri disini Tiba-tiba disamperin Gimana ya kan Oke Terus diledekin ya Udah tenang aja Lu kalau mau disini Gak apa-apa Oke Ryo itu lebih tua Dari lu Lu gak boleh kayak gitu Lu harus lebih sopan Ya kalau di Jepang Bener-bener ini banget ya Senioritas Gitu-gitu Lu sama yang lebih tua Harus bener-bener Sungkem guys Kalau disini kan Boro-boro kayak begitu ya Wah Jepang Bener-bener ini dah Oke Haru bakal Baik-baik aja Sama si Miyuki Dadah katanya Ya sudah Berarti ini akan Ditinggal Mereka berdua disini Terus kita berempat Akan coba nyari Profesor Saki Sama si Shuji ya Mungkin abis ketemu mereka Baru gue akan Udahi episode 3 Kali ini ya teman-teman ya Oke What's the best way to search Groups of 2 Gue akan ke kiri terus Jadi kita bagi 2 aja ya Bagi 2 tim Jadi gue sama siapa nih Kunemon gak bakal biarin lu Kenapa-napa kok Dia bakal melindungi lu Tapi Kunemon jaku Ah walaupun jalannya 2-2 Sakit loh dia Oke ya Jadi exploration lagi teman-teman Sekarang kita akan mencoba Mencari teman-teman kita Yang terpisah nih Di episode 3 kali ini Banyak banget sih ini sebenernya Wah ini ke arah shrine lagi ya Woods by the shrine Berarti balik lagi nih kita ke arah sini Inner shrine entrance Woods lagi ya Oh free battle lagi teman-teman Oke Ini ada free battle 1 Woods by the school Kita harus kemana coq I will talk with Aoi and the others Woods by school dulu kah Belum ke muka atasnya coq Oh ini school area Ini forest area Berarti kita kesini Ini Gazi ya kan Tuh ada shrine Inner shrine entrance Free battle Free battle Ada Gazi mon Ini Gazi mon boleh-boleh Kita free battle dulu ya teman-teman ya Oke ini sejaman juga Gak apa-apa Kita lebihin Lagi kayak episode 2 kemarin Oke ini ada tip-tip Seperti biasa ya Access start profile Intinya tadi gue udah ngambil Berapa kali choice ya Yang ke kiri Harusnya udah mulai ke Ini sih sekarang Ke arah merah sih Ke moral Nah tuh ada 2 gazi mon ya Ini berarti udah gue langsung Taruh aja nih depan Beginian 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 Labramon Terus betamon disini Gak apa buat XP aja guys Gue mau coba rekrut nih Bisa gak ya rekrut Labramon Kalo betamon kan tadi gak gue rekrut Gara-gara udah punya kan Ngapain gue rekrut lagi Oke Kita bisa ngobrol gak sih Gazi mon kan Hey what kind of food do you like Gazi mon ini Aduh Nah bisa meat Oke dia demen ya guys ya Lagi What do you think be a good prank A pitrap Suka lagi guys I don't feel so good Someone help Haha just kidding Did I get you Wow you scared me Wah satu doang Oke lima ya guys ya So what's the word Go and spit it out Be my friend 52% Wah gak mau co Wah Wah Caput dia Ya Gak mau dia 52% Gazi mon cuy Ya elah Sisa satu Gak bisa dia ngomong Satu lagi Cepatan kita cuma sekali guys Wah hapus miss lu Oh bisa Bisa talk lagi guys Satu lagi Satu lagi Coba rekrut Try guessing what I think of ya That I'm cool Anjir pede banget gua I feel so good Someone help Just kidding Did I get you You scared me Jangan That was lame Mete juga Anjir What do you think be a good prank A pitrap Dua Berarti ini mah trial and error ya Coba-coba Cuma dua guys Ngamuk yang ada Malah ngebuff Woy Waduh Repot juga nih game Oke Digivolve dulu kita Aduh Enak sih kayak gini Digivolve nya tuh di tengah-tengah Oke gua talk juga deh Kesini tapi Ke Falcomon Soalnya dia virus kan Kita tampol aja nih si Gajimon Geblek anjir Nih Mampus lu Oke Udah kita abisin aja cow Ini cow Nah ini ada batu lagi Kalo gak ada batu nyampe tuh Tuh Kena gak bisa gak Enak gile Tembus batu guys Jago-jago tuh Jago Kunemon Tembus batu Lumayan kan XP nya guys 10 udah padat Oke Cakep Sayang sekali tapi ya Tidak dapet gaji mon Ya sudah lah Tidak apa-apa ya guys Berarti gua harus buka cheat sheet nih gak Jangan Jangan Biarkan gua bereksplorasi sendiri Ya dia demennya apa Demennya AP gitu Oke inner shrine entrance Segala macem Shrine Gua explore dulu Seperti biasa ya guys ya Baru kita ke tanda seru Siapa tau ada item-item lagi Nah kan Should I Should I check with my Kamera Pasti ada something-something lagi tuh Disitu ada Nah gua bingungnya tuh Itu harus di klik dulu Apa enggak gitu Diklik dulu baru Ada beginian Gitu kan Nah Ini coba ya All in the seasoning Chapter 1 Lihat apa nih That day was the first time I see a human child What your oi How do you feel Does it hurt Rumi is strange Human But don't be scared I'm a good girl Girl you're a girl Drunk creepy Everybody belong to Huh Ini soal siapa nih guys According to her tale The place she came from Is going to Harvest Hinomoto Wah ini panjang sih guys Oke Chapter 1 Ini ada giniannya tuh Kalau lo bisa Ngompletin semua Memory ini Lo dapet tuh Dapet ginian Sama tale of the mural Ada 15 guys Berarti tuh Bisa kita cari semua nih Perceive memory Kita ada key item Training item Oke ya tuh Ternyata ada begituan guys Nah ini disebelah kanan Masih ada lagi Nah itu ada Ada inian lagi Oh kan harus diginiin dulu Baru bisa gak sih Digituin dulu Tuh Gak nyampe guys What the heck Tuh Gue gak bisa ngeklik loh ini Nah Mencet R tuh Gue Baru bisa What the heck man Oke ada Ada bandage ya Entrance Seems like a cave Inside Bentar The other side Of the rock gate Oke berarti ini udah Gak ada apa-apa lagi kan Harusnya Oke cabut guys Go to map lagi ya Inner shrine udah Terus kita berarti ke Ini Shrinenya dulu Baru kita ke Tanda seru guys Abis itu Gue harus akhiri Sepertinya ya Nanti nyambung di 3 Eh di 4 There is something here I can feel it Nah gue bisa langsung Kamera gak nih Pertanyaannya Nah bisa Bisa ada battle nih Soalnya Dead shadow tuh kan Bisa battle lagi guys Oke fight ya Kita abisin dulu Semuanya Gue gak mau ada yang Keskip-skip lagi Sayang ya guys ya Nah ini Please bagus Please jangan betamon Please jangan Jangan yang kita udah punya lah Itu ya Tolong Please kasih gue Gue siapa ya guys ya Guilmon Guilmon Gila sih Gue gak tau Tapi bisa apa enggak Guilmon Guilmon boleh sih Guilmon Lopmon kan partner Patamon Yah Gotsumon disini Isinya ya Udah pasti Gotsumon Aduh Gotsumon Bentar gue lupa Gotsumon itu data ya Gatau virus Gak apa-apa Kita harus bisa suruh ke kanan Itu ada box juga guys Kita cari item dulu Tapi kita belum punya Gotsumon sih Mungkin kita bisa recruit Gotsumon satu Oh data Oke kita langsung Ngobrol aja Ngobrol Gotsumon Jangan kamu pikir setiap hari ini hanya membosankan? Mari kita lakukan sesuatu. Coba menggantikan apa yang saya pikirkan, Vya. Ketika saya menggantikan masalah. Beda-beda ya? Apa makanan yang kamu suka? Ketika saya suka, Vya. Ketika saya suka, Vya. Memang ngamuk lagi nih. Kalau misalnya kita salah, dia malah ngamuk. Labra. Coba ngomong lagi Labra. Setiap hari hanya membosankan. Berarti, mari kita lakukan sesuatu. Cuma satu. I want to fight for fun. Gak demen. What kind of food do you like? Fruit tadi cuma satu. Love me some meat. Meat 2. Kita coba pilihnya atas terus deh. That I'm cool. Oke. Tembus nih. Tembus bisa. Berapa persen? Berapa persen? 26. Ya Allah. Kabur nih. Ya, kabur lagi. Anjim, anjim. Aduh. Susah banget yang rekrut Digimon di sini. Astaga. Udah, gue full ke kiri aja lah. Bahaya nih. Power up dia. Udah, udah, udah. Talk lagi, talk. Terakhir, terakhir, terakhir. Gue udah dapet kunci jawabannya nih. Please, yang ini gue bisa mentok semua. I don't feel so good. Someone help. Haha, just kidding. Oh, you scared me. Nah, dua. Oke. Baik, gue coba ke atas lagi ya. Try guessing what I think of ya. I'm cool. Udah dapet kunci jawaban nih. What kind of food do you like? Meat. Nah, enam kan? Nah, gini. Trial and error dulu guys. You're the best. Mentok 50%. 50. Ya, anjim. Sama aja 26, co. Anjir. Susah banget ngerekrut Gotsumon. Wah, gue. Ini, ini stressful sih guys. Ini stressful sih. Mungkin lu bisa ngulang-ngulang berkali-kali. Cuma buat ngerekrut satu Digimon doang. Udah ngulangnya harus tau dia demennya apa. Chance-nya kecil. Belum ntar nge-encounternya susah. Kayak cuma berapa persen. Tidak ada yang kayak gitu. Anjir, ini sih grindingnya setengah budek ya. Ya, lu ke kanan deh beta. Maju. Oke. Valko bisa ke pinggirnya nggak? Oh, bisa. Data kan dia? Data. Vaksin Resist. Data harus diinginkan nama virus guys. Sudahlah. Kita kemana di sini? Attack. Firebrand. Siapa yang virus di kita? Oh, si Kunemon yang virus. Ya, sudah lah. Bagaimana lagi guys? Kita nggak bisa talk lagi ya? Nggak bisa guys. Udah ngamok dia. Nah, ini gue harus ke itu dulu lagi. Nggak sempat ya guys. Ya. Sini. Waduh. Disite attack loh. Bujet. Yaudah lah. Itu item ikhlasin aja kali ya guys. Eits. Gue bisa ke belakangnya. Dikhlaskan saja guys itemnya. Gue udah bete duluan anjir. Ini nangkep Gotsumornya setengah budek. 26% doang. Ya, nggak papa ya. Ground Stone apa tuh? Gue butuh item-item yang kayak bisa diequip. Terus ngedouble XP gitu. Unse additional XP. Boleh-boleh lah. Oke. Apakah ada something-something lagi? Shrine Gate. Old Shrine. Oke. Nggak ada apa-apa. Coba nyalain kamera lagi ya guys ya. Apa itu cuma encounter Gotsu doang? Masa gue udah nginiin Gazzimon. Kagak mau. Gotsu mon gak mau. Oke. Gue coba ini dulu deh guys. Coba equip-equipin barang. Equipment. Tuh ada potensi kristal. Kan naikin physical attack. Sama special attack. Ini gue bisa tuh. Guard break. Malah nurunin co. Lowers physical defense. NSPD F1 rank. Hah? Oke. Stamina itu nambah darah. Ini nambah physical defense. Skill dari sensual device. Can this change ability? Hah? Gue ahoh-ahoh aja nih. Yaudah lah. Gue kasih stamina deh. Nambah darah. Oke. Nah. Oh ini bisa buat training juga. Growth stud. Slightly boost target EXP. For some reason. To get stronger. We give this stone. Boleh. 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 Tuh. Crisp apple naikin defense. Ini naikin HP lagi. Boleh lah. Evolution. Nah. Tuh kan bisa ke atas. Oke. Oke. Gue coba sambil equip-equip dulu. Oh. Valcommon cuma satu. Gak bercabang guys. Evolutionnya. Oke. Kita naikin. Ini kali ya. Aegis kristal ya. Kasih defense. Yaudah. Gue begitu aja dulu. Terus kita langsung berarti ya. Udah beres. Kita menuju. Woods by the shrine dulu. Ke Aoi. Abis itu ke Minoru. Abis itu gue harus cut. Mena udah kayak nonton film lu ini. Oke. Agumona nih. Pasti ada something lagi. Nah kan. Oke. Ini doang ya. Satu doang ya. Cek lagi guys. Apakah ada shadow? Gak. Bandage lagi. Oke lumayan. Baiklah kalau begitu. Oh ada lagi tuh belakang. Shadow. Wah ini lagi. Memory lagi. Spritted Away chapter 1 guys. Ini ada cerita lagi ya guys ya. Spritted Away chapter 1. Seperti ini nih. Satu satu udah dapet. Oke. Nice. Spritted Away chapter 1. Bahkan gak ada apa-apa lagi kan. Ya. Tinggal Aoi saja. Aoi. Gak ada apa-apa disini. Kalau kita menemukan topinya Profesor. Saki sama yang lain juga harusnya masih hidup ya. Aoi. Jangan sedih. Aoi kita cari lagi. Tenang saja gitu ya. Tapi dia overthinking. Mikirin apa. Wah anxiety guys. Jaksel banget dia. Kalaupun kita menemukan orang-orang lain juga kita. Aku pikir tidak akan merubah keadaan kita juga. Sebenernya ini ada apa sih masih overthinking ini ya. Ibu kita. Ayah kita gimana. Apakah kita bisa ketemu mereka lagi. We'll be okay. Lili kiri terus aja guys ya. Udah tenang aja. Kita kan punya air. Punya makanan. Semua bakal baik-baik aja. Oke. Oke ya. Terimakasih sudah mendengarkanku. Oke. Biasa. Khawatir ya guys ya. Cewek. Biasa ya. Gak sih. Si Ryo juga begitu sih. Oke. Satu lagi. Minoru. Spider Lily Forest. Udah apa nih si Minoru. Lihat naon kamu. Ada yang menemukan clue terkait profesor. Gue coba nyalain kamera. Ngecek doang ya guys ya. Kalau misalnya emang ada distortion. Oh memang ada berarti. Gak perlu gue iniin dulu. Gak perlu gue search dulu. Tuh ada lagi ya. Udah terus gak ada lagi. Nah ini ada suspicious ticket. Semak-semak co. Bisa dicek. Nemu apa nih si Agumon. Wah dapet lagi Learning Crystal. Nice. Bisa di equip lagi nih guys nanti. Oke Learning Crystal udah dapet. Tapi di belakang ada Spider Lily lagi. Coba dicek ya. Oke gak ada apa-apa. Ini soal Spider Lily-nya doang. Spring segala macem. Dan kita ngobrol sama Minoru untuk mengakhiri episode kali ini. Sepertinya ya temen-temen. Ternyata gak ada siapa-siapa juga disini. Stay calm dulu. Calm, calm. Lo pasti mendengar sesuatu kan. Coba tenang dulu. Enggak gak denger apa-apa. Cuma denger suara ini doang. Daun gitu ya. Oke. Ternyata tetep gak ada apa-apa. I trust you to Takuma. Trusting each other. Yap. Master and apprentice. Kedengarannya seperti guru dan murid ya. Si Minoru sama Falcomon. Karena beda banget nih sifatnya. Si Falcomon sangat-sangat dewasa ya. Ini banget. Cool banget si Falcomon. Kayak lu harus kesini. Lu harus kesana. Menurut gua harus begini. Bagus. Ternyata udah. Ngobrol-ngobrol. Gak ada tanda-tanda apapun. Mereka tidak disini. Mereka kemana ya. Kamu menemukan sesuatu gak Takuma? Enggak juga. Oke. Kita coba cari di belakang. Coba cari sekitar sekolah juga. Mungkin kita. Ngelewatin mereka gak. Apa gak? Sengaja gitu. Kelewat. Khawatir juga soal Miyuki sama Haru. Aku ngikutin aja kata Ryo. Karena gak ada sinyal. Kita harus sama-sama terus. Kita udah saling cari terus. Tapi kok gak. Gak ada apa-apa ya. Ini kalo lu tahan lama. Tahan lama. Maksudnya tahan yang lama juga keliatan. Ini arahnya merah. Kalo atas tuh arahnya kuning. Tuh warnanya. Kalo yang kanan arahnya hijau. Jadi emang harus ke kiri. Makan ya. Laper. Laper. Laper kali lu. Onaka Gesuita. Makan dulu kali. Yah. Kenapa nih Labramon teper? Oh enggak. Nyium sesuatu dia. Apakah ada yang ngumpet? Gak tau ini temen atau musuh. Tapi ini baunya kuat banget. Ada jejak juga disini. Oke. Mungkin ada sesuatu. Coba cek dari kamera lagi ya. Cek kanan gak ada. Nah kiri ada nih. Semak-semak sini. Buzet. Banyak. Kayak banyak gitu. Tapi ada kayak jejak sepatu juga ya. Berarti fix nih ke arah sini. Mereka makin menjauh ke arah shrine. Yang belakang itu guys. Oke. Apakah sesuatu yang berbahaya akan datang? Semoga Profesor baik-baik saja guys. Oke. Ini gimana nih? Durasi temen-temen. Harusnya gua cut disini ya. Tapi ini di dalam ada suara ya. Di dalam shrine. Mungkin salah satu monster itu. Kita harus cek tapi harus hati-hati. Kalau kita harus masuk. Kalau Saki sama yang lain ada di dalam. Kita harus menolong mereka. Ayo. Masya Allah pingsan. Pak Profesor. Gak bisa guys. Gak bisa gua end disini. Tangguh. Itu lu liat di sekitarnya ada suara tuh. Iya. Dia dikeroyok sama Gajimon ternyata. Ya gapapa deh gua lawan sini. Gua mau satu Gajimon. Tolonglah. Apakah mereka musuh? Tadi satu ngeliat kesini terus balik lagi ke sana. Iya. Pertanyaannya mereka itu baik atau tidak? Dan mereka bisa ngomong gak kayak Falcomon atau Agumon? Ngomong ternyata. Ngomong ternyata guys. Kita... Waduh. Ini orang masih napas. Ya. Gak peduli. Pokoknya kita harus laporan lagi ke Fangmon. Aduh. Fangmon lagi ya. Fangmon nih. Aduh. Aduh. Oke. Kita ikutin juga ya guys ya. Oh halo. Kita datang dalam damai. Siapa nih? Sanalah pergi dari sini. Waduh. Ternyata langsung keliatan nih attitude-nya galak. Iya. Kita bisa jadi temen gak nih? Wah ini tidak. Gak bisa nih begini nih. Gua gak suka nih Takuma nih. Kayaknya mereka nih bukan tipikal yang bisa diajak berdiskusi ya. Waduh. Akhirnya kita akan melawan tiga Gajimon ini guys. Untuk mengakhiri ya guys ya. Hai. Mereka semakin kesini. N.. Nanda? Ada suara lagi nih. Awas hati-hati. Gua gak bisa ngeliat monster yang suara itu. Yang ngomong tadi ada suara. Tapi ini yang paling bahaya nih. Gak jangan bilang kan kita lawan Fangmon. Anjir. Fangmon. Oke. Langsung dilindungi ya. Minoru. Minoru. Minoru, cabut. Kamu. Berpihak kepada manusia. Satu. Tidak. 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 Kau ... Sarah coklat ternyata. Tidak. Asi. Nah. Asi. Kau melindungiku Membuatku senang dan Dapat kekuatan ya Dan Falcomon Digivolve 2 Gua gatau namanya siapa Tapi dia lainnya cuma satu Jadi udah pasti berubah jadi ini Gila Ini apa Kimeramon? Engga kan bukan Kimera kan Lupa ya Bukan Berdramon Bukan Garudamon bukan Giatorimon Giatorimon Oh Diatrimon Iya 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 Diatrimon Ini gua gapal nih Diatrimon Oke tiba-tiba jadi begini aneh Wow Oke ini dia form championnya dari Falcomon ya Diatrimon Oke ya Ada samping kan di episode kali ini Diatrimon Terus disini Agumon juga Bisa jadi Tiranomon Nah gua gatau tuh kalo dari awal dia Line nya udah ke Tiranomon Bisa tiba-tiba jadi MetalGreymon atau engga ya Semoga bisa deh dia cross ke MetalGreymon ya Untuk ke form ininya Form Apa sih namanya ultimate nya Ini Nah ini Protect Profesor Until we get to that spot Don't let his HP run out Oke kita harus ngejagain Profesor Oke kalo nyerang dari High Ground akan Naikin critical Baik lah kalo begitu Maju langsung Oke Mereka defense tuh Kita harus nyampe ke tempat hijau soalnya Wadidaw Diatrimon maju udah satu-satu Begini ya Tuh Agumon maju juga Eits Digivove dong Harusnya bisa tuh cross ke tengah Semoga deh dia jadi MetalGreymon ntar Oke udah 2 champion nih nice banget Iya kalo ga Kalo gua episode nya cuma setengah jam setengah jam ga kelar-kelar guys Sumpah Ini sejam sejam Ini aja panjang banget story nya ya Oke Oh Profesor nya jalan sendiri Tidak dikontrol Eits Salah Move Kadi yuk Nah tuh dia satu lane doang kan Gak mungkin bercabang Nanti terakhirnya baru bercabang tuh Oke Diatrimon ini vaksin Ngalain virus Berarti bisa kita destruction roar Mampu ya Walaupun dia lagi defense ya Gak apa-apa deh bodo amat Kaling dia miring Gua soalnya mau maju juga kesini Gua mau tampol dulu Tapi ga mati sih harusnya Waduh ga nyampe guys Gak nyampe ya Ya sudah kalo begitu Mereka defense terus pasti Oh mulai maju dari Dari kanan Mau ngeflank Oh mau ngeflank dia Ini pasti muter Wuuu Begitu side attack nya Oke sini maju Vaksin juga gua Cepret Side attack Oke enter Unemon maju kesini Lindungin Pak Propecor Kita ngadep kanan Betamon juga maju kesini Kita lindungin yang ngeflank guys Lindungin dari flank maksudnya Oh kan Profesornya pasono anjir Bahaya banget Pasang badan begini ceritanya Nah gua gini aja gua naik Oke ya Attack Sehancurin ini dulu Potensi kristal Nice Oke gua enter Ngadep sini Nah ini kesini Kita attack biasa mati ga sih Oh ga bisa dia ga miring nyerangnya Yang miring si Gajimon Dia nyerangnya adjacent ya guys ya Oke kita enter lagi ngadep sini Ini Soalnya si Labra harus Melindungin Profesor nih Waduh Di snipe begitu ya Maju Nah kan Nah udah kayak gini baru gua Snap tuh dari atas Pake diatrimon Nah ini kesini Attack Ga nyampe Oke attack biasa juga cuma 2 ya guys ya Oke enter lagi Kesini Nah lu kesini Satu aja Tuh nyampe soalnya Cepret Side attack Nice Betamon dapet assist juga Lalu juga kesini Nah attack Electric shock Cepret Sama ya kayak kunemon Sangat persis serangannya Nah paralyzed tuh dia Oke Prof ayo naik Tuh deh ke belakangnya Gajimon anjir Nekat banget Oke gua kesini kalo gitu Gua akan ajak ngobrol si Diatorimon Biar dia kebuff guys Gila ini 1 jam 20 menit lagi nih calon-calon ya Sebenernya sudah 1 jam 20 menit juga Oke tabo Bang Langsung one shot Tidak pake babibu ya Pirano naik Nah berdua nge-defense masalahnya Nah lu paralyzed Mampus Lu maju kesini Gua heal deh Si ini diatrimon Oke enter Lu cabut aja langsung kesini Soalnya udah pasti mati tuh Ampetamon Iya mati gak sih Mati lah ya Hmm mati Lumayan guys XP Harus dibabat aja semuanya Oh dia jalannya 2-2 begitu Ini diatrimon jalannya jauh Tuh bisa langsung kesini co Gila jalannya Oh gak bisa gak kena ya Bentar turn kamera Oh gak kena gak kena Kejauhan Kejauhan Tetep aja gila ini Jalannya jauh banget Sini deh Tuh Nah maju dia Uh sampe dong nyerang dari balik situ Oke tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Bukan masalah bagiku Ayo ulot Sama beta 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 momon Tidak masalah Bukan masalah bagiku Ayo ulot Sama beta Beta momon Ya Gila ini jalan he Cepret Ilang Langsung Gokil Dia terimun Oke Tirano Kamu maju ya Sini Dapet gak nih paper breath Oh fire breath Bukan paper breath guys Biasanya serangan namanya paper breath Oke, enter Maju, sini Udah gue pancing Terpancing kamu, nak Nah, kelihatan Harus begini sekarang kameranya Oke, apakah bisa menyerang? Oke, tidak bisa ya Karena ternyata Dia adjacent lagi Oke, sini Prof, jangan kesitu dulu, Prof Masa Allah si Prof Pecor Ayo, balik lagi Ada waktunya, guys Dia kembali lagi ya Oke, berarti gue akan kesini Karena jalan jauh banget Attack biasa Back attack Kamu juga kesini ya Attack Fireblade Dari side Please, kena Beres Jadi, gak perlu Profesornya nyampe sana Yang penting udah hilang semua Selamat ya, guys ya Kalian semua apa? Waduh, Fangmon guys Gue harus cut disini Ternyata kamu Instingnya bagus juga Bisa Bisa mendeteksiku Tapi gue harus cut disini temen-temen Karena Karena satu dan lain hal Ya, durasi segala macem Gue akan Cliffhangingin kalian disini Jadi, tunggu lagi besok Temen-temen untuk Digimon Survive lanjutannya Thank you Kalau masih ada yang nonton Dari awal sampai akhir Sampai sini ya Untuk nemenin kalian Sore-sore malem Atau kapanpun kalian nonton ini Semoga kita bisa Berpetualang bareng-bareng Di series Digimon Survive kali ini Jangan lupa di like Comment and subscribe Buat temen-temen yang mau follow Social media gue Untuk update Bisa follow aja di Instagram Atfalcro52 Karena gue suka update-update disana Misalnya gue mau ngapain Upload apa Hari ini jadwal yang ngapain Pokoknya semua info-info tuh Langsung aja Di Instagram temen-temen ya Jadi Make sure to follow Buat update-update berikutnya Dan ya Segitu dulu Untuk episode 3 kali ini Kita akan ketemu lagi di episode 4 Mungkin kita akan melawan Fangmon Ini Pusing sih Ini kuat banget kayaknya Jadi Thanks for watching And I'll see you guys On the next one Bisa I'll see you guys